Dari serotan Pesta Demokrasi 2024, tak kuat menahan lapar puluhan peserta bimbingan teknis KPPS di Kota Serang berbuat ricu. Kericuhan disebabkan oleh terlambatnya distribusi konsumsi untuk para peserta. Sebuah rekaman video amatir menggambarkan detik-detik puluhan anggota KPPS Kota Serang, Banten bertindak ricu. Hal ini akibat terlambatnya distribusi makanan untuk peserta dalam pegiatan bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara BIMTEK KPPS Kota Serang. Kericuhan terjadi pada BIMTEK hari Jumat di lantai bawah kampus UIN Syarifidiyatullah. Kericuhan dipicu miskomunikasi antara KPPS dan petugas catering di mana konsumsi dijanjikan tiba siang hari usai salat Jumat, namun ternyata baru tiba pada sore hari. KPPS pun marah hingga terjadilah kericuhan. Komisioner KPU Kota Serang I.I. Patrudin menjelaskan ada 13.000 anggota KPPS yang mengikuti BIMTEK. BIMTEK dimulai sejak hari Jumat dan akan berakhir pada hari Senin 29 Januari. Dalam kegiatan bimbingan teknis, KPPS diberi pemahaman tentang perhitungan suara, simulasi pengisian C hasil, dan lain-lain. Selain materi ada simulasi pengisian C hasil, kalau 2019 itu C plano ya. Nah kita praktekan cara pengisian C hasil kepada KPPS, agar nanti KPPS pada saat pelaksanaan 14 Februari paham dan tahu soal cara pengisian. Karena dinamika di TPS itu banyak sekali petugas KPPS yang belum paham, sehingga mengakibatkan keterlambatan petugas KPPS dalam pengisian POM C hasil. Maka dengan praktek simulasi ini, ikhtiar kami di KPU Kota Serang, agar KPPS paham tentang pengisian POM C hasil dan POM C hasil salinan. Dengan digelarnya BIMTEK, diharapkan para petugas KPPS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pada 14 Februari 2024 nanti. Dalam perhitungan suara, kerap muncul masalah yang membuat KPPS terlambat dalam menyelesaikan perhitungan suara. Suhendi, CPMTV, Kota Serang, Batu.